Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Nah saudara-saudara yang terkasih Ayam kalau diternakkan bisa menghasilkan dan menjadi mata pencaharian seseorang Kalau ternaknya berhasil Tapi saya kenal seorang yang dimodali apapun untuk usaha selalu gagal Dimodali untuk ternak ayam potong sampai ribuan ekor Akhirnya petok-petok-petok-petok-petok habis semuanya Kemudian juga tidak ada uang yang tersisa Dimodali untuk usaha beras, jual-beli beras ternyata juga habis modalnya Toko kelontong habis juga Usaha ini, usaha itu habis juga Mungkin kalau ditanya kita juga tidak tahu penyebabnya apa kok gagal terus Karena tidak pernah dievaluasi Bisa karena mismanagement, manajemen yang keliru Prioritas kebutuhan yang keliru Atau mungkin juga malas tidak tahu berbisnis Dan kemudian tidak setia dengan usaha Maunya pindah ini pindah itu dan gagal semua akhirnya Sudara-sudara yang terkasih Hari ini gereja memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria Orang kudus yang menunjukkan seluruh kesalahannya di hadapan sesama Dan Injil hari ini bicara tentang dua pokok Yang pertama adalah seorang bangsawan yang dalam perjalanan Mau berangkat ke negeri yang jauh untuk diangkat Menjadi raja Raja atas daerahnya sendiri Tetapi kemudian rakyatnya menyusul dalam perjalanan Mengatakan penolakannya Kami tidak mau dipimpin oleh orang ini Kamu jangan menjadi pemimpin dan raja kami Maka raja itu pun kemudian mau tidak mau harus menyerahkan jabatannya Tetapi tentu saja dia tetap mendapatkan pengesahan Dari pemimpin yang berat memberikan pengesahan itu Maka sudara-sudari yang terkasih Kemudian bangsawan itu pun meninggalkan kotanya untuk dilantik Dan kemudian sebelum berangkat Dia memanggil orang-orang kepercayaannya Dan diberilah sepuluh minat uang Maka untuk yang pertama diberi yang kedua dan yang ketiga seterusnya Ketika sudah pulang Dia pun bertanya pada hamba yang pertama Hamba menjawab Ini sekarang sudah berkembang menjadi sepuluh minat lagi Bagus kau hamba yang bisa dipercaya Sekarang kuasailah sepuluh kota Kemudian hamba yang kedua juga datang Ini sudah menjadi lima minat lagi Bagus hamba yang setia dan rajin Sekarang kuasailah lima kota Lalu hamba yang terakhir mengatakan Ini ada satu minat Saya tahu Anda adalah Tuhan yang jahat Yang mengambil dari tempat yang bukan Tuhan pekerja sendiri Memeras Maka saya takut dengan uang minat ini Saya simpan dalam sapu tangan dan saya sembunyikan Maka Tuhan itu pun menghardik hamba itu Kau hamba yang malas Bukankah kalau kamu malas Kamu bisa memberikannya pada yang menjalankan uang Sehingga ketika saya pulang Saya mendapatkan modal dan bunganya Tetapi aku akan bertindak sesuai yang kamu katakan Hamba yang kejam Hamba yang malas Sekarang ambillah seluruh uang yang didapatinya Dan berikanlah kepada orang yang punya 10 minat Tapi dia sudah punya banyak Ini tidak punya Ya sebab barang siapa mempunyai Dia akan diberi sehingga berkelebihan Tetapi barang siapa tidak mempunyai Apapun yang ada padanya Akan diambilnya Supaya dia masuk di dalam kegelapan Saudara-saudari yang terkasih Sebetulnya Injil hari ini Ada dua tema Ada yang mengatakan bahwa Perumpamaan Mina ini sama dengan Perumpamaan Talenta Tetapi karena penulisnya lain Kemudian ditambah sendiri dengan Kreatifitas masing-masing penulis Dan sumbernya cerita itu satu Yaitu Talenta Tapi ada yang mengatakan ini lain sama sekali Nah saudara-saudari yang terkasih Perumpamaan yang pertama itu Perumpamaan tentang Orang bangsawan yang mau dilantik menjadi raja Itu kemungkinan besar Yesus mengacu kepada peristiwa Arkelaus Sebab pada tahun keempat sebelum Masihi Herodes Agung memberi surat wasiat Bahwa yang akan menggantinya adalah Arkelaus Maka Arkelaus ini dalam perjalanan yang jauh ke Roma Untuk mendapatkan pengesahan Dari penguasa penjajah Roma Tetapi di tengah jalan Banyak orang Yauti yang mengejar Menyusul dan mengatakan Tidak mau dipimpin oleh Arkelaus Tetapi tentu saja Arkelaus tetap Ke Roma untuk mendapatkan pengesahan Dan balik lagi Untuk menjadi penguasa Yerusalem Sementara perumpamaan tentang uang mina tadi Seperti perumpamaan tentang talenta Dan mungkin juga bangsawan tadi Adalah gambaran Yesus sendiri Karena ketika Yesus masuk ke Yerusalem Dia yang dinobatkan sebagai raja penyelamat manusia Akan juga ditolak oleh orang-orang Yauti Orang Parisi Ahli-ahli Taurat Dan mereka semua bahkan menyalipkan Yesus Saudara-saudari yang terkasih Kita bisa mencoba Mengkaitkan dua perumpamaan itu Bahwa Yesus memberikan warning kepada para murid Bahwa pemimpinnya Dia akan ditolak Maka dalam penolakan itu Mereka membutuhkan Mereka membutuhkan uang mina tadi Ketika uang mina itu tetap Dengan setia mereka jalankan Maka akan berkelimpahan Mereka yang bisa menghasilkan kelimpahan Akan diganjar dengan kepercayaan Tuhan Tetapi yang tidak pernah mengembangkan talentanya Yang tidak setia Tidak bertahan Maka dia pun akan dilemparkan dalam kegelapan Dan tidak mendapatkan kepercayaan dari raja itu sendiri Yaitu dari putra manusia Saudara-saudari yang terkasih Saya teringat bagaimana para katekis Yang dengan setia mempersiapkan pembaptisan Menjelang paskah biasanya Ada sekitar 6-7 bulan Para katekumen yang belajar Terutama yang di stasi-stasi Tidak mungkin orang-orang paroki Katekis pusat Ataupun romo Untuk mengajar Paling hanya 1-2 kali pertemuan dengan romo Mereka semua disiapkan oleh Katekis-katekis stasi Kita bisa melihat Sejauh mana Kesetiaan katekis-katekis stasi itu Yang selalu menyiapkan segalanya Yang selalu mengatur segalanya Segala peribadatan juga Segala pewartaan Dan juga calon-calon baptis Mereka semua penuh perjuangan Mereka semua layak untuk mendapatkan Nilai yaitu Kepercayaan dari Tuhan sendiri Maka saudara-saudari yang terkasih Sudahkah kita setia Dengan pemberian Tuhan Talenta-talenta yang diberikan Tuhan Sehingga dalam kondisi apapun Talenta itu tetap kita kembangkan Dan kita akhirnya Dipercaya oleh anak manusia Ketika kita menghadapnya Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Sejarah Terima kasih telah menonton!